Dalam setiap musibah itu, prioritas utama kita adalah keselamatan diwa setiap orang. Yang kedua, lakukan pertolongan secepatnya bagaimana menghentikan kebakaran itu. Terima kasih telah menonton! Pagi ini, saya melakukan kunjungan langsung kepada keluarga yang mengalami musibah itu. Kehadiran pemerintah di sini untuk memberikan semangat kepada mereka. Yang paling penting, keselamatan mereka. Bukan berarti kita tidak menganggap penting apa yang sudah hilang. Tetapi, dengan keselamatan tadi, dengan memberikan semangat kepada mereka, memastikan dokumen-dokumen mereka, itu segera bisa dibantu. Saya meminta Pak Kades, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Sekda, untuk membantu. Terutama dokumen-dokumen yang mereka miliki mungkin sudah hilang akibat musibah ini. Nah, yang kedua, kita memberikan bantuan. Nah, bantuan ini tidak hanya datang dari pemerintah. Bantuan ini sudah pasti diberikan oleh masyarakat. Karena pada saat kejadian, masyarakat sudah pasti pertama-tama yang memberikan pertolongan dan bantuan. Oleh sebab itu, saya juga berterima kasih kepada masyarakat. Yang peduli dalam setiap kejadian seperti ini. Jadi, yang paling penting bagaimana kepetaan kita bersama. Bagaimana kita membantu keluarga yang mengalami musibah. Karena tidak satu pun kita yang pernah mau dengan musibah ini. Tapi kita juga tidak pernah tahu kapan musibah itu datang. Ya, ini menjadi perhatian bagi seluruh keluarga untuk tetap waspada. Jadi, dalam suasana Natal, menjelang Natal, tahun baru ini, ya pasti tidak mudah bagi keluarga-keluarga kita. Mari kita sama-sama membantu. Mari kita sama-sama menolong. Menolong tidak usah melihat berapa. Tapi, ini niat kita. Ini tidak mudah, ya. Sesuatu yang kita anggap bernilai, tiba-tiba hilang. Pasti di belakang itu banyak cerita. Pasti di belakang itu banyak kenangan.